Bismillahirrahmanirrahim Merupakan salah satu sebab doa kita tidak diterima oleh Allah SWT Rasulullah SAW di dalam sebuah hadir mengatakan Ada penekanan dari Rasulullah SAW Hendaklah kalian mengajak kepada yang ma'ruf, ditekan Dan hendaklah kalian mencegah yang mungkar Ditekan oleh Rasulullah SAW Atau Allah akan menurunkan kepada kalian azab Apa azabnya itu? Lalu kalian berdoa, Allah SWT tidak mengabulkan doa kalian Gara-gara kita tidak mengajak kepada yang ma'ruf Tidak juga mencegah yang mungkar Rasulullah SAW Menjelaskan, menggambarkan kepada kita Bahwa jika suatu kaum Mereka tidak menegakkan al-amur bil-ma'ruf wa naha inil mungkar Beberapa orang Yang tidak menegakkan al-amur bil-ma'ruf wa naha inil mungkar Maka ketika azab Allah itu turun Semua akan kena azab Allah Tidak juga menegakkan al-amur bil-ma'ruf wa naha inil mungkar